Intro Assalamualaikum somit Ketemu lagi di podcast kita Masalah emang ada Kali ini kita cuma berdua Karena Bukan rahasia Bukan berarti kita liburin podcast kita Nah di episode kali ini Sebenernya edisi Aku mau curcol sama Mbak Inka Jadi cuma ada mimi Mbak Inka disini Kesempatan aku curcol sama Mbak Inka Boleh ya Mbak? Edisi kali ini aku curcol ya Jadi Mbak Aku Mau curcol sih sebenernya mau nanya ya Tapi kayaknya juga seringkali Yang aku ingin tanyakan ini Menjadi masalah Di aku dan teman-teman Jadi ada rencana nih Mbak Aku diajak bermi-time Dengan pasangan Gitu kan Nah sebetulnya Mbak Kalau dari Kan aku udah mulai ngerti ya Mbak ya Mulai paham gitu bahwa Pernikahan itu seperti apa Hubungan dengan pasangan itu Harusnya seperti apa sih Dalam agama Islam ini gitu kan Sesuai dengan Al-Quran Bagaimana dengan adanya tugas Istri dan suami Nah kali ini nih suami ngajak Me time nih Mbak Kita liburan berdua Gitu kan Tanpa anak-anak Nah sebetulnya Mbak Kalau untuk yang pergi berdua ini Dalam Aturan pernikahan Agama Dan juga itu Sebenernya gimana sih Mbak Boleh gak sih Mbak? Boleh gak sih Mbak? Aku pergi berduaan Gitu dan sesering apa bolehnya Kalau misalnya bolehpun Jadi memang Seperti biasa kan Kalau kita sedang Mau sharing tentang sesuatu Kan kita perlu kepahaman sebelumnya Gitu ya Kita perlu kepahaman sebelumnya Jadi benar tidaknya Satu keputusan Yang kita ambil Itu Apakah benar Atau tidak Kita tergantung dari Sudut anak Al-Quran Kalau selaras Al-Quran Kita katakan benar Walaupun berbeda pendapat Ya Nah ketika itu melanggar Maka kita katakan itu keliru Tidak boleh kita gunakan Karena akan membuat kita Sulit melakukan tugas dari Tuhan Sulit melakukan kita Jadi Kembali lagi kepada Pernikahan Pernikahan itu tujuannya apa sih? Tujuan pernikahan itu kan ibadah nih Ibadah betul Bermitra Permitra untuk apa? Gitu Artinya jadi Pernikahan itu kita bermitra Untuk memudahkan kita Menjalankan Tugas-tugas Pengabdian pada Tuhan Gitu Misalnya Sekembalinya dari sana Jadi semakin mudah Menjalankan tugas Sebagai Yang suami sebagai imam Si istri sebagai Benteng keluarga Terhadap Jiwa-jiwa titipan Tuhan Tentunya Allah ridho Gitu Oke Tapi kalau pergi Untuk senang-senang Melarikan diri dari masalah Tentu bukan seperti itu Ibadah Oke beda banget tuh mbak ya Jadinya Balik lagi ya harus Tujuan kita Me time Pergi berdua itu Apa gitu Apakah Memang kita untuk Mengevaluasi hubungan Antara suami istri ini Atau Ya udah kabur aja Misalnya Pergi yuk mi Gitu Aku lagi stress Dengan kerjaan Atau apa Gitu-gitu Jadi salah ya mbak ya Ininya ya Itu jadinya Melarikan diri Oke Artinya kita jadi Gak bisa menjalankan Tugas-tugas Dari Tuhan kan Seharusnya kita Menjalankan tugas Ketakkan Jadi memang Seperti itu nih Kalau kita Mau pergi gitu Setiap Diskusi kita Setiap Langkah-langkah Yang akan kita lakukan Semua tentu Harus ada Allahnya disitu Ya Baru kita bisa Katakan Sebagai Ibadah Tetap Menjalankan ibadah Karena kalau Enggak sebagai ibadah Memang rentang sekali Menjadi satu masalah Ya kan Sudut pandang spiritual Yang membuat itu Menjadi masalah Tidak masalah Nah mbak Kalau misalkan Aku maunya jadi ibadah Seneng-seneng Tapi tetap dapat Nilai ibadahnya Gitu kan ya mbak Jadi Kita melakukan ibadah Seneng-senengnya itu Bonus Dari ibadah Betul Oke Nah kalau misalnya untuk Menjadi ibadah Mbak Inka Nah itu Kan berarti Seperti yang tadi Mbak Inka udah sampein Terus juga Mimi Nanya juga Mbak Inka kan Perjalanan ini Menjadi suatu perjalanan Yang untuk Aku dan suami Mengevaluasi Hubungan aku dan suami Hubungan kita Dengan anak-anak Gitu kan ya Terus tugas kita Masing-masing Bagaimana gitu Itu Gak apa-apa kan ya mbak Nah itu gimana tuh mbak Kalau dalam Diniatkan Seperti itu Iya Waktu itu Aku juga pernah baca ya Ali Bin Abi Talib Mengatakan bahwa Kalau kamu hatimu bosan Kamu boleh Istirahat sebentar Tapi sebagai Suatu cara untuk Meningkatkan lagi Kualitas Pengabdian kita Bukan untuk Berlama-lama Bersenang-senang Gitu Jadi kalau misalnya Kita pergi gitu kan Memang Kan ada bonding ya Antara kita dengan mitra ya Lalu kita bisa berdiskusi Tanpa gangguan anak-anak Lalu kita juga bisa Istirahat Secara fisik Karena ngurus anak-anak kan Memang capek Ya betul Secara fisik dan mental Memang capek Karena memang Anak kan Cobaan Jadi kita akan berhadapan Dengan jiwa-jiwa Yang tidak Jiwa-jiwa yang Tidak sesuai dengan Keinginan kita Sesuai akur Nah jadi tentu kita Mengalami Hal-hal yang Karena terus-terusan Bertahun-tahun Tentu ada capeknya Ada bosannya Kita ditulis Istirahat sebentar saja Oke Kepergian kita Bukan berarti kita Orang tua yang Tidak bertanggung jawab Tetapi Kepergian kita itu Untuk Pulang Melakukan Menjadi ibu yang Atau orang tua yang Lebih baik lagi Lebih sabar Ngadepin anak Lebih Ikhlas Dengan ketetapan-ketetapan Yang Tuhan berikan Bagi kita Harusnya begitu ya Mbak ya Kita pergi Kita bersenang-senang Tapi Dengan membawa Tujuan Untuk tetap menjalankan Ibadah kepada Tuhan itu Sehingga kita bisa Mengevaluasi diri Kita Berproses Berarti kan berproses Pada saat kita kembali Ke rumah Selesai liburan Selesai jalan-jalan Selesai senang-senangnya Kita menjadi Aku Misalnya Menjadi ibu yang Lebih baik Biar di istri yang Lebih baik Gitu ya Mbak ya Seharusnya Di mata Tuhan Untuk ini Itu kan untuk aku sendiri ya Sebetulnya ya Nah Tapi juga ya Mbak Inka Kan Yang sering kali Yang menjadi kendala itu Yang menjadi kendala itu Adalah Sayang Kita pergi nih Sudah menentukan tujuan Segala macem Mau perginya kemana Nah Tapi kan Kadang-kadang Kayak pas giliran pamit ya Sama keluarga Gitu kan Hah Cuma pergi berdua Anaknya ditinggal Egois banget sih Kalian gitu Sebenarnya bukan sesuatu yang egois ya Mbak ya Kalau misalnya dari tadi yang Mbak Inka jelasin ke Mimi gitu bahwa Sebenarnya butuh juga gitu kan Kita nih si orang tua Si pasangan ini Mitra hidup ini Untuk lari sebentar lah ya Istilahnya untuk Sebenarnya malah justru untuk mengevaluasi Sehingga untuk memperbaiki lagi hubungan kita ya Mbak ya Nah itu gimana tuh Mbak Ya Mbak persepsi lingkungan itu berbeda sih Yang mana sudut pandang spiritual ya Kalau sudut pandang spiritual justru itu karena gak egois Hmm Karena apa Kebalik ya Kebalik Justru kita memikirkan bagaimana Kita bisa melakukan Apa yang Tuhan kehedaki Atas kita orang tua Dalam membina jiwa titipan Allah Oke Nah jadi kan kita Harus ber Ber Berdiskusi sama mitra hidup kita Mencari Cara-cara yang memudahkan kita Menjalankan Keinginan Tuhan Terhadap jiwa titipannya ini Nah Untuk itu kan yang menjalankan Tugas ini Itu kan Jiwa ya Aku si manusia yang ruh ya Nah Jiwa itu butuh Ini Jiwa itu butuh nuansa Ini Ya Hati itu butuh rasa Rasa Merasakan kehadiran Tuhan Merasakan anak di jiwa titipan Apa yang kita lakukan terhadap jiwa ini Apa yang akan kita Fasilitasi Kita berikan ya Kita berikan ya Tapi sesuai keinginannya Keinginan Tuhan Ya Bukan memupuk ke ego anak Karena ketika kita memupuk ego anak Apapun yang anak minta kita berikan Itu gak sesuai dengan keinginan Tuhan Keinginan Tuhan Anak ini dibina Agar dia mampu mengaruhi kehidupan Nah itu kalau misalnya tadi Mbak Inkan jelasin juga gitu Bahwa perlu nuansa Nah bagaimana bisa kita Kita nih Aku khususnya sebagai ibu ya Sebagai istri itu Bisa menjalankan lagi Memperbaiki Diriku sendiri Dalam memfasilitasi Mitra Hidup Memfasilitasi jiwa-jiwa titipan Tuhan gitu ya Kalau hati gerendeng terus ya Mbak Capek gitu maksudnya Nah ini kan mungkin Disini nuansa dari Pergi yang mid time Dengan pasangan ini Untuk membangun kembali ya Mbak Untuk membuat hati Lebih relax Ya merasakan lebih Santai Atau lebih keindahan Keindahan itu Bisa juga gak sih Mbak Kayak gitu Mbak Kalau itu kan Seperti tagabur alam Nah Kalau yang aku maksudkan Adalah merasakan Kebenaran-kebenaran Oke Jadi bukan Jadi gini Karena hati itu butuh rasa Untuk dia memudahkan itu Bukan berarti Kita harus pergi juga Kalau bagi teman-teman Yang gak punya Kebetulan kondisi pas-pasan Yang gak perlu pergi Cuma anak-anak Silahkan disuruh jalan jarang Atau dititipkan ke rumah itu Nah itu juga Sering jadi masalah ya Karena kan seringkali Meet time dengan pasangan Atau meet time untuk diri sendiri aja Itu identik dengan sesuatu yang Harus terencana Ya kalau terencana dengan baik Ya pastinya Lebih baik ya Mbak ya Tapi harus yang sesuatu yang spektakuler Harus keluar negeri Harus lama Harus yang sesuatu yang Jarang pernah dilakuin gitu Bersama pasangan Padahal harusnya gak gitu juga ya Mbak Kalau tadi yang Mbak Inka bilang Ya harusnya Kalau emang gak punya uang Yaudah gak usah dipaksain gitu kan Mitanya Ya harus kreatif berarti ya Mbak ya Sebenernya karena itu Gak menyadari siapa diri sejati Jadi yang dia anggap punya tugas itu fisiknya Jadi harus yang enak Sebenernya kalau menyadari aku adalah jiwa Yang namanya istirahat sebentar itu Istirahat itu jiwanya Akalnya itu istirahat gitu Jadi memang gak perlu keluar uang Di rumah juga gak apa-apa Yang penting itu anak-anak aja disuruh pergi Karena memang kan kalau anak seliuran kan kita juga padat ya Iya betul Akhirnya kerja lagi Akhirnya ya tugas lagi lah ya Intinya Iya betul Kalau fisik capek itu memang Cukup berpengaruh kepada hati Makanya kan orang-orang suka gini Kalau habis refreshing keluar terus enak deh Nah artinya hati itu memang butuh Satu nuansa Karena dia rasa Jadi sebenarnya bukan tempatnya yang membuat rasa ini keluar Tetapi memang atmosfernya Oke beda banget tuh ya mbak Antara tempat sama atmosfer Kalau misalnya tempat kan Ya pasti itu Ya dimana-dimana Dan pasti identik dengan finansial Jadinya ya Nah jadi ada keterbatasan tuh ya Kalau misalnya memang ternyata Cara finansial tidak mampu Gitu kan Atau lagi tidak berkecukupan Tapi kalau atmosfer Sebagaimana kitanya aja ya mbak ya Sekreatif kita Menciptakan suasana itu ya Misalnya aja Misalnya kita lagi gak ada apa-apa Kita cuma berdua aja sama suami Misalnya ya Terus Ambil bunga Taruh aja di gelas gitu Ambil bunga satu Taruh di gelas Masak nih insat berdua Sambil ngobrol Gak ada keributan Gak ada kebisingan Setel musik Itu ada atmosfer Oke Nah tapi balik lagi ya Mau gak tuh Me time-nya Begitu ya Selalu tuh Iya Identiknya ininya Sudah menyadari siapa Diri sejati Dia pasti memilihnya Mana aja Kebutuhannya Yang penting untuk Kebutuhan si jiwa ya Tidak boleh ditolak juga ya Mbak Kalau kayak begitu ya Ya masa ditolak Itu kan Dari Allah Aku mau lagi Masa kenikmakan dunia ditolak Selama tidak melanggar Al-Quran Kita nikmati Makanya jadi kita harus diimbang Iya betul Iya antara kesenangan Sama kebahagiaan Itu ya Mbak Antara dunia Dan akhirat Kita gak mau harus diimbang Bukan berarti Misalnya Belajar agama terus Tapi tuh sakria yang meralak itu Bukan begitu juga ya Mbak Perintahnya bukan begitu Perintahnya kita harus diimbang Jadi kalau dikasih kesenangan Itu kan dari Tuhan Yang diambil Bukan ditolak Tapi Jangan dijadikan tujuan Iya iya Kan beda banget ya Kalau jadikan tujuan Nanti aku ngerengek lagi Minta tiap tahun Di ajak Tentu tahun depan gak ada ajak Aku ngambek Gak gitu ya Yahya Tapi aku yang ini Aku mau ikut Kayak ngobrol dulu nih Mbak Inka Sebelum pergi Jangan jadi sia-sia Aku gak maulah Sekarang perjalanan Apa-apa Makanya ada target Mimmy Kalau kita pergi Gimana tuh Mbak Sharing dong Mbak Kalau kita pergi itu Langkah pertama Kita udah dalam penuh Kesadaran Sebagai pengapri Bahwa saya berjalan ini Menuju Negeri akhirat Karena belum tentu Kita bisa kembali Ya Apapun bisa terjadi Maka saya harus selalu di koridor Ya Lalu saya ini untuk Menyusun Menyusun planning Langkah-langkah Dan melakukan perenungan Untuk memperbaiki Kualitas pengabdian Ya kan Tuhan Seperti Tuhan Jadi Langkah kita tuh Langkah Tuhan Kelihatannya sih Ke Amerika Kelihatannya sih Kita malah Hongkong kemana Tapi sejatinya Kita sebenarnya Sedang melangkah Menuju negeri akhirat Ya tampilan sebenarnya Itu rasa Di Dalam diri kita sendiri Ya Mbak Jadi nanti di dalam perjalanan kita Kita berdiskusi Tentang itu Sambil menikmati Keindahan Yang Allah kasih Dan kelimpatan Ya gak mungkin kita tolak Betul Jangan ditolak dong Ya itu kita nikmati dong Kan kita milih Selama uangnya ada Why not Gitu ya kan Ya udah Gak apa-apa Jadi kita Berjalan itu Kepergian kita Nanti Ini ya Kepergian kita itu Dalam rangka Meningkatkan kualitas Pernak dia Lalu bermitra Dengan pasangan Maka kembali Kita harusnya Menjadi Kalbuk kita Menjadi lebih indah Lebih mahir Dalam lakukan tugas-tugas Amin Terus Mbak Inka Kan juga gak mau ya Ninggalin anak-anak Yaudah begitu aja Minta-minta anak-anak udah gede Gitu kan lepas aja Nah itu ada tips-tips gak Mbak Untuk meninggalkan Anak yang di rumah Ini gimana nih Sebenarnya kan Kembali lagi ya Anak itu kan titipan Bukan milik ya Berarti memang pada saat kita pergi Banyak sekali yang bisa Kita pakai Sebagai alat bantu Untuk Menangkap kebenaran-kebenaran Di balik perjalanan ini Misalnya Oh ya anak itu titipan Bukan milikku Dengan kepergian ini Aku mau Belajar Untuk Merasakan Anak bukan milik Jadi kapanpun Kita akan meninggalkan dia Atau kita akan ditinggalkan Itu pelajaran hidup Jadi kalau nanti Anaknya kan Sering ya Pernah dengar gak Aduh Saya stres banget nih Kenapa anak saya mau menikah Loh Anak yang menjalankan ibadah Bukannya seneng kok stres Karena ditinggalkan Padahal kan Memangnya bukan milik Dia harus menjalankan ibadah Nah ini kan karena persepsi yang salah Atau persepsi lingkungan Kan akhirnya Anak menikah jadi masalah Nah kita kalau pakai sudut pandang spiritual Memang ada Harusnya Ini ya Jadi gak ada masalah Hanya tugas-tugas kita Memang ada Kalau aku Biasanya kalau pergi Aku tulis Nomor telepon rumah sakit Nomor telepon dokter Anak Nomor telepon Siapa untuk laundry Atau segala macam Keperluan anak-anak Lalu Aku tempel di kulkas Dan aku bilang Selama gak Sesuatu yang membuat Kematian Tidak boleh telepon mama Sama ayah Kenapa? Karena mereka juga harus belajar Bahwa kita Bukan ibu kita Kan kita itu Tidak saling memiliki Kita tidak saling memiliki Aku selalu bilang Sama anak-anak Kita tidak saling memiliki Entah satu saat Mama ninggalin kalian Atau Kalian akan ninggalin mama Dan ini kita akan belajar Dan Allah Jadi sebenarnya kita juga Sekalian ngajari mereka Belajar hidup ya mbak Mengajari mereka Tapi yang penting Mengajari kita Ya Kita ini Yang harus diajarin Bahwa Anak itu bukan mirip Ya Jadi Perjalanan Kata Mime tadi Gimana mau jalan-jalan Sebenarnya Banyak banget Di balik ini Ajaran-ajaran Tuhan Yang bisa memudahkan kita Melaksanakan tugas Jadi kalau nulis Itu apa Lalu Kalau penting Baru boleh telepon Kenapa? Karena kita juga harus Clear dari itu Kita harus bisa merasakan Anak bukan milik Biarkanlah sang pemilik Yang ngurusin anak Di sana Kita ngurusin Bagaimana kita bisa Menjadi orang tua Yang berkualitas Sebagaimana Tuhan Menginginkan Jiwa ini dititukan Kepada kita Dan pasti kita sanggup Kita gak sanggup Karena kita gak pernah Melakukan perlindungan Seperti ini Ya makanya nih Mau pergi Belum Belum konfirm sih Mbak Perginya Tapi kan Kita dalam Dalam proses Ikhtiar Untuk keberangkatan ini Aku juga lagi Berstrategi Sama suami Kalau kita pergi ini Tinggalin rumah Gimana Si anak-anak Harusnya gimana Tapi aku belum Ngomong Tapi aku pernah Waktu itu Aku pernah Waktu pergi umroh Aku menyampaikan Ke anak-anak Seperti yang Mbak Inka Sampaikan Bahwa Kalau tidak ada Sesuatu yang Urgency sekali Jangan Telepon Mimi Tapi kan Waktu itu Mungkin karena umroh Tapi ternyata Kayak begitu Bisa aku Pakai lagi Gitu ya Mbak Setiap keperginan Harus dibawa Sebenarnya Walaupun pergi ke pasar Kesadaran itu Harus tetap kita bawa Bukan hanya Bukan kemana Jadi sebenarnya Yang kita terus sadari Bahwa Misalnya Kita mau pergi kemana Liburan Saya mau ke Bali Ke Bali itu Masih insya Allah Tapi ke negeri akhirat Itu yang sudah pasti Ya Jadi Jadi kalau misalnya Mimi Bisa menarik Merangkum lagi Gitu Dari penjelasan Mbak Inka Ternyata segitu Bedanya ya Mbak Kalau misalnya Kita me time Bersama pasangan Terus Sudut pandang lingkungan Lingkungan melihatnya apa Terus Ternyata spiritual Ngomongnya apa Gila ternyata Sangat bertolak belakang Dulu kan kita sering mundur Gara-gara dibilang Egois banget sih Tinggalin anak-anak Oh Iya ya egois Oh ya benar juga Mondur Batal lagi Tapi ternyata Kalau dari sudut pandang Spiritual Dari agama Ternyata Kita butuh ya Mbak Untuk Bermit time Bersama pasangan Bersama mitra hidup Untuk Mengevaluasi lagi Untuk Memperbaiki lagi Hubungan kita Untuk lebih Memperbaharui lagi Jadi pada saat kita kembali Dari Pergi itu Kita menjadi Pasangan mitra hidup Yang lebih baik lagi Ya insya Allah Ya insya Allah Memang Allah itu Betul ya Terkonfirmasi ya Kalau kita rasa-rasain ya Miya Kalau Allah itu menurunkan Al-Quran Membuat hidup kita itu jadi mudah Ya Gak ada yang membuat kita susah Jadi ketika kita susah Yang salah bukan Al-Quran Kita hanya yang salah Suka rungsing sendiri Iya Iya betul ya Bukan Al-Quran Betul Kita Dari Dari Mea ya Memang menawarkan Sudut pandang Ada loh sudut pandang Yang membuat masalah itu Jadi gak ada Ya Betul Dan membuat Kalau masalah gak ada kan Kita bisa bahagia Selamanya bisa Iya Karena emang ternyata emang Tuhan kan menciptakan kita Menciptakan hidup itu untuk Yang enak Yang nyaman Indah Tentram ya Mbak Emang kitanya aja yang Hidup untuk ujian Nah ujian itu yang jadi Kita salah Menggunakan sudut pandang Itu yang jadinya Bikin kita Masalah terus kan Jadi Allah mau Udah ngasih tau Kita kan hidup untuk diuji Udah tau Diuji kan butuh kemampuannya Iya Kita santai-santai Iya betul ya Makanya disini ya kita berbagi wawasan ya Mbak Inka ya Untuk ini ya Jadi gimana soulmate Untuk yang Berencana Nih kan udah Bepergian nih Traveling kan udah Mulai rame lagi ya Tiket-tiket pesawat juga udah mulai Fully booked Kalau aku cek-cek Mungkin kalian juga punya rencana Untuk bermitain Bersama pasangan Ternyata gak ada salahnya loh Dan ternyata itu tidak egois Untuk meninggalkan Anak-anak aja Di rumah ya mbak Untuk beberapa Saat ini gitu Ternyata justru Betul Iya Itu Itu memang dia tinggalin Anak ya mbak Hei mama papa Ceput pulang Bener-bener Jadi Kalau yang mau me time Pas banget nih Dengerin podcast kita ini Sharing session kita Yang di episode ini Jadi memang ternyata Me time itu butuh Justru dengan me time Dengan pasangan itu Yang akan memperbaharui Hubungan kita Akan membuat hubungan Dengan suami itu fresh Ya kan Dengan pasangan Lebih fresh Dan kita juga ke anak-anak Mungkin lebih Enak hubungannya Gitu ya mbak ya Dengan adanya Me time ini Pergi beberapa saat Keluar dari rutinitas Gitu kan ya mbak ya Kalau aku sih aku Jadwalin ya mbak ya Aku jadwalin Setahun dua kali Sama suami Gak lama-lama Paling tiga hari Tapi untuk melakukan Tafakuran sih Bisa dimana aja ya Melakukan dalam nuansa Tapi Dengan nuansa yang Berbeda ini ya Secara fisik dan Hati itu membuat Lebih enak Ya bener Dan jangan lupa Me time bersama pasangan Gak harus keluar negeri Tidak Tinggal ciptakan aja Atmosfer suasana Sepersetujuan Dengan pasangan aja Atau biasanya kan Biasanya ibu-ibu Ya mbak ya Yang para istri nih Yang biasanya lebih kreatif Untuk menciptakan Membangun Suasana itu Untuk membangun rasa Bersama Me time bersama pasangan Tadi Ya demikian Sharing session Kita kali ini Solmate Terima kasih Mimi dan Mbak Inka Pamit dulu Tapi jangan lupa Solmate Untuk subscribe Di Youtube channel kita Kita juga ada Spotify Kita ada Facebook Kita ada Instagram Kita juga ada TikTok Jadi kalian juga boleh Like Share Comment Di semua sosmed Nya Kalau gitu Kita pamit Mundur dulu ya Mbak Inka Sampai ketemu Di episode selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Untuk like Share Subscribe And comment Di link Di bawah Ini ya Solmate Sampai ket